Bismillahirrahmanirrahim Untuk mengedit HTML5 ini diperlukan software edit HTML diantaranya yang paling ringan adalah Notepad++ tapi yang paling bagus adalah menggunakan Adobe Dreamweaver Kali ini saya akan memperagakan bagaimana mengedit HTML dengan menggunakan Notepad++ Silahkan instalasi terlebih dahulu Kemudian setelah terinstalasi disini saya akan merubah Ninathem ini FreeHTML dengan nama website kita Demikian juga untuk Favicon Favicon yang dimaksud adalah ini ada gambar kecil yang akan kita rubah Silahkan Anda ekstrak dulu untuk NinaZip dan hasilnya seperti ini Kita klik Edit with Notepad Ini adalah title yang akan kita ganti Silahkan block saja disini Untuk HTML coding title tanda seperti ini ini jangan dihapus atau jangan dirubah Juga demikian untuk coding script seperti ini yang bisa dirubah adalah yang terlihat warna hitam Kita rubah dengan nama kita Oke Semarang Bagus HTML Tutorial Nah kemudian Setelah kita merubah title judul kita klik disini kursor dibawahnya Silahkan Ketik kode script seperti ini Ini dia Silahkan tulis seperti ini Link spasi rel sama dengan titik koma shortcut icon spasi href sama dengan titik tanda petik 2 img logo png img adalah nama folder dimana nama file yang bernama logo png kita simpan Kita saving dulu Selanjutnya buka folder Ini adalah folder tempat penyimpanan image Oleh Nina disebut disingkat sebagai img Nah kita buat logo ukuran 20-20 50-50 boleh Yang jelas ini bisa dengan jpeg maupun png Nah setelah favicon yang akan kita unggah kita timpa di img folder Selanjutnya ini kita kembali buka untuk indeks html kita masukkan ke sini Baik jika sudah jelas kita lihat demo secara offline jika komputer anda belum terlihat seperti yang ada pada layar monitor anda silahkan klik indeks html ini kemudian property ini change change dengan chrome atau firefox atau firefox kemudian pilih klik seperti ini oke sehingga ketika kita double klik hasilnya akan terlihat seperti ini ini sudah kita ubah semarang bagus htm tutorial dan disini sudah ada favicon yang sudah kita buat kebetulan ini foto kecil saya bedanya adalah kalau offline tandanya seperti ini ini menunjukkan file indeks ini tersimpan pada drive d folder semarang bagus subfolder nina dengan nama index html namun kalau sudah di upload ke server maka kodenya adalah langsung w3x nama domain kita dan eupn ini saya kebetulan disini untuk tutorial ini menggunakan free domain dan hosting secara gratis lumayan silahkan ikuti meskipun kita tahu bahwa yang namanya free domain kurang bagus kalau untuk belajar mengingat motivasi biasanya lebih kecil terima kasih semoga bermanfaat terima 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 kasih.